Sekjen Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia atau PMTI Dating Palembangan turut hadir sekaligus memberikan sambutan dalam acara Rambu Solo Almarhum Fredik Batong di Buntur Ria Toraja Utara pada 3 Juli 2024. Dalam sambutannya, Dating Palembangan menyampaikan bahwa pelaksanaan upacara Adat Rambu Solo yang digelar secara luar biasa menandakan bahwa Almarhum dan para kerabat telah memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Dating Palembangan mengaku merasa kehilangan atas wafatnya mantan ketua umum mereka. Duka ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga besar PMTI, tetapi juga oleh para penerus PMTI yang merasa kehilangan figur seorang ayah dan kepemimpinan beliau. Mantan ketua umum PMTI Almarhum Fredik Batong, selama ini dikenal sebagai Presiden Masyarakat Toraja dan aktif bersama PMTI, telah memberikan pengayuman yang luar biasa kepada para anggota PMTI. Dari kami perhimpunan masyarakat Toraja Indonesia bukan hanya keluarga besar yang kehilangan, tetapi kami sebagai pelanjut turut kehilangan kebapaan, kefiguran Almarhum yang selama kami bersama-sama aktif di PMTI sungguh luar biasa mengayomi kami. Dating mewakili Ketua Umum PMTI Mayjan TNI Julius Selvianus Lumba juga turut perduga cita sedalam-dalamnya. Dalam kesempatan ini juga, Dating ikut memperkenalkan diri sebagai bakal calon Bupati Toraja Utara dengan tagline, Dating Datang dan Tinggal. Datang dalam artian membawa perubahan besar, membangun dan memperbaiki infrastruktur di Toraja Utara. Ruakan Juhadinda, Dating Palimpangan akan berencana menuju Toraja Utara 1. Dengan tagline, Dating Datang, Pana Plato, Dating Datang oleh Mampai akan membawa perubahan besar di Toraja Utara. Yudi Kurniawan mengabarkan dari Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!